Turut memeriakan pada demonstrasi kali ini Akan kita saksikan bersama Punjuk kemampuan prajurit-prajurit TNI Dalam demonstrasi terjun statik laut Pada peterjun ini Berasal dari prajurit pilihan Penerjunan pada pagi hari ini Didukung oleh pesawat CN295 Dengan Paul Sainson Brandy Flight Di ketinggian 1000 feet Yang diawaki oleh Letnan Kolonial Penerbantri Nanda Hasan Dari Skadron Udara 2 Pangkalan Udara Halim Perjana Kusuma Untuk membentuk suatu postur TNI yang handal Kuat dan mampu menghadapi berbagai tugas Dalam medan yang berbeda Maka diperlukan suatu latihan visi Yang dilaksanakan secara terprogram dan bertingkat Hadirin yang berbahagia Marilah kita arahkan pandangan ke arah tower keren sebelah kiri mimbar Tim pendaki serpul prajurit TNI pilihan Menampilkan beberapa kemampuan yang dilakukan oleh satuan-satuan aksi khusus Di antaranya melaksanakan free climbing Menembak pelamet Memanjat jubar dada Raja pantali satu dan refling Sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki prajurit TNI yang handal Dari satuan para kokoh basis TNI angkatan darat Dan inti tempur post-ride Selanjutnya penembakan tali menggunakan alat khusus yaitu plamet Alat ini didesain khusus untuk dapat menembakkan tali ke atas bangunan ataupun gedung Sampai ketinggian 100 meter Selanjutnya akan kita saksikan bersama Demonstrasi halang rintang laut oleh prajurit TNI pilihan Halang rintang laut ini memiliki keunikan dan kesulitan tersendiri Dimana para prajurit ini dituntut bukan hanya hebat di darat Tetapi juga di air Diadopsi dari kegiatan yang sering ditemukan oleh prajurit TNI angkatan laut Selanjutnya dua orang prajurit TNI pilihan Melaksanakan naik tali dengan menggunakan teknik khusus yaitu yang disebut dengan Jumaring Adapun Jumar adalah alat askending yang digunakan dengan cara didorong ke atas Secara manual mengandalkan kekuatan lengan prajurit Hadirin yang kami hormati Selanjutnya marilah kita alihkan pantangan ke langit dermaga indah Giat Banten Ke 72 peterjun secara berurutan keluar dari persara dan akan mendarat di tempat ini 72 peterjun melambangkan usia TNI di masa pengabdiannya saat ini kepada bangsa Indonesia memasuki usia ke-72 Selanjutnya di depan kita telah tergelar sembilan prau karet yang akan disusun secara bertingkat Digunakan sebagai titik pendarapan 15 peterjun handa Mereka akan unjuk keterampilan terjun akurasi atau ketepatan mendarat Mereka dibentuk bukan untuk menjadi superman Tetapi mereka menjadi supertim yang tangguh Mereka akan melaksanakan pergeseran dengan renang tempur vorje Lalu mereka akan menghadapi rintangan apnea Dimana mereka laksanakan skandif cepat Rintangan keempat mereka akan melaksanakan naik turun perahu karet Disini diperlukan kepompakan dan kerjasama Selanjutnya pada rintangan kelima Mereka akan melaksanakan gambut perahu karet dan diteruskan dengan mendayung Satu, dua, tiga, empat peterjun telah mendarat dengan selamat Hadirin sekalian Pendaratan ini membutuhkan latihan yang keras dan konsentrasi yang tinggi Disertai insting yang tajam Di dalam memperkirakan arah dan kecepatan angin Luar biasa Hadirin yang berbahagia Marilah kita kembali alihkan pandangan ke langit yang biru cerah Para petercuntai telah merajang di udara Prajurit TNI pilihan dari Satuan 81 Kopassus dan Intet Kocrat Menggunakan teknik tandem master Jumlah tanah peterjun dalam membawa enam ekor satwa yang bermanuver di udara Sementara itu Kita layangkan pandangan ke sektor ini Dimana prajurit dari Taipur, Denjaka dan Intai Opti B Corps Marine Melaksanakan demonstrasi river crossing Touchdown Yang telah enam sampai dengan tujuh peterjun telah mendarat dengan selamat dan tepat Di atas perahu karet Perlu hadirin ketahui Bahwa terjun payung ini dapat dilakukan melalui dua cara Yaitu HAHO HIGH ALTITUDE HIGH OPENING Dan HALO HIGH ALTITUDE LOW OPENING Sementara itu Mari kita saksikan di sebelah kanan tower Tanpa prajurit TNI pilihan Akan melaksanakan rayapan tali Di atas otulas tali Dimana tali tersebut diikatkan pada ketinggian di atas 50 meter Di dalam aksi khusus ini Rayapan dilakukan dari satu tower ke tower lainnya Teknik ini juga digunakan sebagai salah satu infiltrasi kesasaran Dengan cepat dan senyap Terima kasih telah menonton! Kelajur yang masih di atas tower keren Kita saksikan prajurit TNI pilihan Melaksanakan raypling Dari ketinggian 50 meter di atas laut Teknik raypling ini menggunakan legback Sehingga tali yang digunakan tidak terulur ke bawah Yang dapat menjaga kerajaan dalam suatu operasi Dalam melaksanakan aksi ini Prajurit TNI pilihan harus bantu mempertimbangkan kecepatan jatuh Berdasarkan tinggi gedung atau bangunan Sehingga memiliki waktu yang tepat saat melaksanakan pendaratan Hadirin sekalian Perlu diketahui bahwa Penterjun-penterjun ini berasal dari TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Udara Dan penterjun gabungan Wanita Tentara Nasional Indonesia Satu persatu Para Sri Kandi-Sri Kandi TNI Tauah mendarat dengan aman dan selamat di dermaga ini Masih di sektor kiri podium Prajurit komando dari Den Jaka dan pasukan kata TNI Angkatan Laut Mendemonstratikan teknikal-vertikal visit Borsal & Sensor Dengan metode otomatik ascender Teknik infiltrasi yang didemonstrasikan ini Bertujuan untuk memasuki kapal yang sedang dikuasai oleh musuh Hadirin sekalian Terjun Freeball digunakan dalam pelaksanaan operasi tempur Yaitu sebagai media infiltrasi udara Yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kesenyapan Serta unsur pendadakan yang efektif Selanjutnya kembali di langit biru yang cerah Para peterjun membawa satwa Bernamanuver di udara Mengambil final position untuk landing dan siap mendarat Tampak satu persatu prajurit dari Satuan 81 Kopassus dan Inti Tempur Potrat Melakukan persiapan pendaratan taktis Terjun dengan membawa satwa ini Merupakan salah satu teknik infiltrasi udara Yang dilakukan dalam pelaksanaan operasi khusus Menjadi kebanggaan kita bersama Di mana Freeball Satwa Yang dilakukan oleh tim aksi khusus Kopassus Merupakan kali pertama di Indonesia Bahkan di Asia Hadirin sekalian Masih tampak di atas dermaga Para peterjun menghiasi dermaga ini Warna-warna semakin memberiakan hari jadi teknik Yang ke-72 tahun ini Hadirin sekalian Kita saksikan bersama Enam peterjun teknik pilihan telah mendarat dengan sempurna Dengan membawa satwa berjenis Belgian Malinois Dilanjutkan menersalahkan aksi khusus Melumpuhkan teroris Saat ini tampak di hadapan kita Prajurit-prajurit dari satuan aksi khusus Telah melakukan persiapan Memperkiraan keadaan sasaran Dalam menentukan faktor praktis dan strategi selanjutnya Prajurit-prajurit ini memiliki kemampuan operasi khusus Baik di darat, laut, maupun udara Terima kasih telah menonton